Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perikop dalam ayat tersebut berjudul Allah, kota benteng kita Dalam serangkaian Masmur 46, Masmur memperlihatkan bahwa Allah itu dapat kita percaya sebegitunya Dalam kondisi apapun sehingga kita dapat tetap tenang dalam Allah Jadi Bapak Ibu sekalian tahun lalu di bulan Desember, Desember akhir ya Tuhan kasih saya kesempatan untuk menemani anak-anak remaja untuk pergi ke youth camp di Malang Beberapa bulan sebelumnya sudah ada beberapa yang mendaftar Lalu akhirnya bertambah-tambah lagi sampai 10 orang dari gereja ini di awal Desember mendaftar akhirnya Dan di awal Desember itu saya sudah menyelesaikan soal pendaftaran, soal transportasi Bahkan untuk ini kami sempat membuat grup untuk koordinasi baik bersama orang tua maupun anak-anak korek Semuanya telah dipersiapkan dengan baik Anak-anak pun excited untuk mengikuti camp tersebut Dan di hari H kami mau berangkat, kami pun berkumpul di gereja dengan on time Dan benar-benar tidak ada masalah waktu itu Kami akhirnya bersama-sama menuju stasiun untuk naik kereta ke Malang Sesampainya di stasiun dan mau masuk kereta, tiba-tiba sesuatu terjadi saat pengecekan tiket Karena masalah vaksin ternyata dua orang di antara kami tidak boleh berangkat saat itu Dan halus tertahan di pintu masuk Di sana kami, atau mungkin saya secara khusus sudah khawatir setengah mati Bapak Ibu Sudah ada orang tua yang membantu untuk menyampaikan petugas Tapi nampaknya sia-sia Dua orang remaja tersebut tetap tidak bisa masuk dan berharap ada cara lain Tapi akhirnya dengan berhati, kami harus meninggalkan mereka di sana Sambil tetap kontak sama mereka Bapak Ibu sekalian, kalau saya ada di posisi mereka Saya membayangkan tidak mudah Karena mereka sudah excited untuk ikut acara Tapi mereka tidak bisa berangkat Kami yang ada di dalam kereta berusaha untuk menghibur mereka Yang tidak bisa berangkat Kami menghiburnya melalui chat waktu itu Tapi yang mengejutkan bagi kami adalah Ternyata salah satu anak yang begitu semangat ingin pergi Sehingga ia sendiri memutuskan untuk pergi dengan bis Sendirian Ya, dia berangkat sendirian Di dalam kereta kami hanya bisa mendoakan dia Agar paling tidak dia tiba di Malang dengan selamat Anak satu lagi pada hari itu memutuskan untuk ikut di tahun depannya Kami maklumi hal itu karena sudah tidak bisa Mengapain lagi gitu kan ya Setelah lama di dalam kereta Hari sudah berganti Dan kami kembali dikejutkan dengan Semangat satu anak lainnya Yang kemarinnya itu memutuskan tidak jadi ikut Bapak Ibu Dia memutuskan untuk ikut Dengan menggunakan pesawat Dan yang paling mengejutkan lagi di pagi harinya Dia menyempatkan untuk mengambil vaksin booster Supaya diperbolehkan naik pesawat Ketika saya melihat kisah yang Tuhan izinkan ini Saya hanya teringat ayat tadi Bapak Ibu Yaitu Diamlah Dan ketahuilah Bahwa akulah Allah Perkataan itu cukup mengena di dalam diri saya Di dalam hati saya Ketika saya overthinking tentang masalah dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara sekalian Apa yang kau alami Dan kiranya melalui kesaksian ini Tuhan juga menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian Di dalam setiap masalah yang Bapak Ibu hadapi Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!